Pemukiman itu rata-rata adanya itu mencari titik air. Tapi sekarang kita mengikutinya dengan yang kita sebut program Kampung Iklim. Yaitu program di mana masyarakat kegiatan-kegiatannya itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ramah lingkungan. Sedikit mungkin menahan tidak membuat hal-hal yang membuat karbon itu keluar. Saya mendorong seluruh masyarakat kita, ayo kita kembangkan program Kampung Iklim. Selamat sore Sobat Hijau, bertemu lagi dengan saya Tasya Kamila di podcast Ngabuburit di Hutan. Sobat Hijau merasa gak sih belakangan ini tuh cuaca agak-agak kurang menentu gitu. Kadang panas banget tuh kalau siang, terus kalau udah mulai sore hujan deres banget. Kadang-kadang ada beberapa daerah yang juga kebanjiran. Wah jangan sampai cuaca yang labil ini mengurangi semangat kita untuk berpuasa ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan tentunya kita diberikan kesehatan selalu. Dan tentunya Sobat Hijau dalam proses produksi syuting podcast Ngabuburit di Hutan ini, kami sudah menerapkan prosedur protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Nah Sobat Hijau tadi kan aku sempat ngomongin soal cuaca yang gak menentu. Seperti yang di episode sebelumnya udah kita sempat obrolin juga nih, ternyata cuaca ekstrim ataupun cuaca yang tidak menentu itu merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim loh Sobat Hijau. Makanya hari ini kita bakalan ngobrolin soal pengendalian perubahan iklim dalam tema hadapi perubahan iklim millennials bangun proklin. Pastinya hari ini Tasha gak sendirian kita ditemenin sama narasumber yang memang udah punya aksi dan juga punya pengetahuan soal tindakan dalam mengurangi, menangani dan juga mengendalikan perubahan iklim. Sudah ada Cynthia Kirana Miss Earth 2019. Halo Sobat Hijau dan juga halo Kak Tasha. Hai Cynthia apa kabar? Baik, Kak Tasha apa kabar? Baik Alhamdulillah. Dan tentunya ada Mbak Marlina dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja memperkuat aksi lokal pengendalian perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau Proklin. Halo Sobat Hijau. Halo Mbak Cynthia, Mbak Tasha. Halo. Relax aja Mbak. Ini kita ngabung-murit doang kok. Ngobrol-ngobrol aja. Walaupun ngobrol santai tapi tentunya tetap berfaedah ya Sobat Hijau. Nah pada podcast kali ini kita akan mengupas salah satu aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat untuk tanggap perubahan iklim melalui program Kampung Iklim atau biasa disebut dengan Proklim. Seperti apa sih Proklim itu? Yuk kita simak dulu tayangan berikut ini. Program Kampung Iklim. Gerakan nasional pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat. Didominasi oleh bencana terkait iklim dan cuaca ekstrim atau hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan bencana meningkat. Sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Misalnya, seperti kritisnya daerah aliran sungai, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, dan perilaku masyarakat yang belum menjerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Makin diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutangan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif karena individu dan masyarakat merupakan kunci utama dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Salah satu strategi KLHK adalah memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan program Kampung Iklim. Undang-Undang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan dampaknya yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan. Proklim melibatkan peran aktif masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan untuk menerapkan pola hidup rendah emisi gas rumah gajah. Proklim dapat dikembangkan pada wilayah administrasi minimal setingkat rukun warga atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah lain yang setara seperti Kampung Adan. Selain itu, Kampung Iklim dapat juga dibentuk di wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan paroki. Bagaimana cara mewujudkan Proklim? Proklim dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang sudah ada di lokasi setempat dan berperan sebagai kelompok kerja. Kelompok kerja Proklim ini kemudian mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim yang terjadi di lokasi setempat dan juga sumber emisi di lokasi setempat. Hasil dari identifikasi awal kemudian dituangkan ke dalam profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, kelompok kerja Proklim mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia dan kebutuhan pelatihan. Dilanjutkan dengan merencanakan peningkatan kapasitas masyarakat. Bersama kelompok kerja, masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menghadapi perubahan iklim. Gagasan-gagasan yang muncul dituangkan untuk menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penguatan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan. Langkah selanjutnya adalah dengan menyusun perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim. Misalnya, pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dengan pembuatan penampungan air hujan, biopori dan sumur resapan, melakukan upaya penghematan air, membuat atau memodifikasi bangunan sehingga adaptif terhadap perubahan iklim dan membuat sarana pengendali banjir. Peningkatan ketahanan pangan, misalnya dengan menerapkan sistem pola tanam bergilir, penganeka ragaman tanaman pangan dan pertanian terpadu, kemudian membuat serta merawat saluran irigasi dan memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya untuk menanam sayuran, tanaman obat, kolam ikan dan lain sebagainya. Pengendalian penyakit terkait iklim dengan mengendalikan faktor penyakit, misalnya mengaktifkan peran jumantik dan melaksanakan 3M, serta menerapkan PHBS, sanitasi dan penyediaan air bersih. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan pengelolaan limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi, meningkatkan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir, yaitu dengan penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, prop, intrusi, abrasi, ablasi, erosi akibat angin dan gelombang tinggi, pembuatan struktur pelindung buatan, dan mata pencaharian alternatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi-aksi tersebut. Aksi dilaksanakan dengan memprioritaskan aksi yang berkontribusi paling besar untuk menurunkan emisi gas rumah kacara atau yang menjawab ancaman terkait dampak perubahan iklim yang paling kritis. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tiket tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, proklim dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan proklim pula, kita dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi, Ayo, bersama proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Wow, ternyata memang aksi nyata itu harus dilakukan dari lingkungan terdekat kita dulu ya, dari rumah kita sendiri. Itu juga ngaruh loh, apalagi kalau kita bisa bikin lingkungan di sekitar kita udah sampai proklim. Itu udah pasti keren banget deh. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk sama narasumber kita. Yang pertama, aku mau ngobrol dulu nih sama Cynthia, seorang Miss Earth. Pastinya di rumah udah mulai menerapkan green living dong ya. Boleh dijelasin nggak ke Sobat Hijau? Kira-kira gerakan apa aja sih, atau kebiasaan ramah lingkungan apa aja sih yang udah kamu terapkan di rumah? Kalau dari rumah sih, mungkin ke reduce reuse recycle sih. Jadi aku mengurangi penggunaan sampah plastik. Jadi penggunaan sekarang itu barang-barang yang reusable. Kayak misalnya pakai stainless pro sekarang, atau misalnya kalau misalnya belanja udah pakai reusable bag. Kayak gitu-gitu sih yang memang, apalagi mungkin generasi millennial yang nonton, bisa lakuin ini ya kan kata Asya di rumah dan mudah gitu dilakukan sehari-hari. Wah, betul banget tuh. Jadi dimulai dari kegiatan-kegiatan yang memang mudah dilakukan dan juga bisa dilakukan setiap hari. Ubah kebiasaan kita dari reduce, reuse, dan recycle. Contohnya mengurangi sampah, mengurangi timbulan sampah yang nanti berakhir ke TPA. Karena kalau sampah numpuk terus di TPA, itu kan juga menghasilkan gas metan ya, Mbak Marlina ya. Gas metan itu kan juga seperti yang kemarin kita udah dijelaskan gitu, itu berpengaruh juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sekarang aku mau tanya ke Mbak Marlina nih, tadi kan kita udah sempat nonton sedikit nih tentang proklim, boleh dijelasin lagi gak sih sebenarnya proklim itu tuh apa sih? Baiklah, saya akan menjelaskan ya. Proklim itu adalah kegiatan yang diingasikan oleh Kementerian Lengkuan Hidup. Kegiatan tersebut itu mengajak masyarakat atau pihak lainnya untuk berkontribusi melakukan upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat TAPAK. Dan kalau untuk proklim sendiri tuh proklim, kalau didengar seperti kata bunyinya seperti program kampung iklim yang kegiatannya itu dilakukan di kampung ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Proklim itu bisa dilaksanakan di wilayah perkotaan, pegedungan maupun di pesisir. Jadi gak mesti desa aja ya, tapi di perkotaan pun juga bisa, di wilayah pesisir ataupun pegedungan juga bisa gitu kan. Kalau kayak aku, aku kan tinggalnya di apartemen gitu ya, bisa juga jadi proklim? Jadi kalau proklim itu ada penggeraknya ya, berupa kelompok masyarakatnya. Jadi harus ada kelembagaan yang menggerak sebagai penggerak dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi prosedurnya kayak gimana tuh Mbak? Jadi proklim itu ada satu, ada kelembagaannya ya, atau kelompok masyarakat. Oke, itu bentuknya organisasi? Organisasi, mungkin bisa dipakai, yang digunakan itu bisa kelompok bank sampah atau kelompok-kelompok lingkungan yang lain yang ada berada dalam suatu lokasi tersebut. Nah, misalnya mereka... Oh gitu, jadi kayak ibu-ibu penggerak PKK RT 04 misalkan kayak gitu? Oh iya, bisa, bisa dilibatkan juga. Bisa, itu sepat hijau, lanjut-lanjut. Terus nanti setelah, ketika mereka punya kelembagaan itu, mereka juga melakukan aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di lokasi. Jadi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gimana tuh adaptasi dan mitigasi? Maksudnya apa sih? Oh gini, kalau adaptasi itu merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan diri terhadap dampak, dampak atau akibat yang ditimbulkan terjadinya perubahan iklim-iklim bumi. Seperti itu contohnya, contoh ringannya ya, ketika kita musim kemarau atau ketika kita kepanasan, pasti kita beradaptasi dengan menggunakan kipas angin, contoh kecilnya aja. Kalau kedinginan, kita bisa menggunakan jaket. Jadi seperti itu aja, contoh kecil-kecilnya. Oke, jadi kalau adaptasi adalah upaya yang manusia lakukan untuk bisa beradaptasi dengan iklim yang sudah mulai berubah. Misalkan kayak jadi semakin panas, atau di wilayah-wilayah tertentu mungkin ada yang ekstrim juga ya, jadi semakin dingin. Gimana aksi-aksi kita dalam beradaptasi dari dampak-dampak perubahan iklim tersebut? Kalau mitigasi seperti apa? Kalau mitigasi itu yaitu upaya untuk mengurangi gas rumah kaca atau GRK dari sumbernya. Ya kita tahu sendiri ya, gas rumah kaca itu kan penyebab terjadinya panas bumi meningkat yang berdampak terhadap perubahan iklim. Oke, jadi aktivitas-aktivitas yang mengurangi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca. Mungkin satu kampung itu atau satu wilayah itu sudah melakukan efisiensi energi gitu ya, sehingga karbon footprintnya itu menurun. Itu juga termasuk ya kegiatan-kegiatan yang masuk ya ke dalam proklim itu. Contoh kegiatan lainnya apa sih mungkin yang biasanya dikembangkan di wilayah-wilayah kaca? Kayak gini, salah satu sumber gas rumah kaca juga kan kayak penumpukan sampah organik. Jadi kalau untuk aksi mitigasi di dalam kegiatan proklim itu mereka melakukan pengomposan, pengurangan penggunaan pupuk kimia dengan menggantinya dengan menggunakan pupuk organik yang mereka buat sendiri dari pengomposan tersebut. Seluas apa sih wilayah yang dinyatakan sebagai proklim itu? Kalau proklim sendiri wilayah administrasinya untuk wilayah minimal setingkat RW atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa. Oke, jadi minimal itu RW atau dusun maksimalnya kelurahan atau desa. Wah bisa dong ya, berarti aku kan tinggal di apartemen tuh ada beberapa tower tuh ya, itu kan udah satu RW sendiri. Kalau mau bikin jadi apartemen proklim boleh tuh ya? Boleh saja. Boleh banget. Kebetulan aku juga soalnya di Somba Tijau pernah bantuin satu desa di Sumba Timur untuk mereka itu pengen banget menjalankan proklim gitu. Jadi aku waktu itu pas aku lagi kuliah di Amerika sempat datang ke desa tersebut sama teman-teman aku. Dari Columbia University kita ngembangin fasilitas produksi biodiesel. Jadi tujuannya adalah untuk membangkitkan listrik secara ramah lingkungan. Jadi bisa tuh, itu contoh ide-ide ya. Mungkin sekarang Sobat Tijau udah mulai terbesit ya. Aku mau nih ya jadi tim penggerak proklim nih di wilayah aku gitu kan. Apa aja ya kira-kira kegiatan yang bisa dilakukan gitu. Nah tadi udah sempat dibahas juga tuh kayak misalkan pengelolaan sampah, terus kegiatan menanam juga gak termasuk? Masuk itu masuk ke kegiatan mitigasinya. Untuk kegiatan proklim sendiri itu ada kegiatan adaptasi dan mitigasinya. Untuk adaptasinya itu berupa kegiatan penanggulangan resiko kekeringan, banjir dan erosi. Itu biasanya contoh kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut seperti membuat semua resapan, biopori, terus menjaga matahari itu untuk lokasi proklim di wilayah pedesaan. Kalau perkotaan ada beda lagi. Terus pengandekaragaman taman pangan, ketahanan pangan berupa pengandekaragaman taman pangan, pemanfaatan lahan pekarangan. Biasa kan ibu-ibu itu kan sayang ya punya halaman yang luas, kalau di proklim itu mereka manfaatkan. Biasa mereka menanam tanaman tabu lampot, tanaman buah dalam pot atau apotek hidup. Betul banget tuh. Wah kalau sekarang kan lagi nge-hits tuh ya. Kamu juga ikutan gak? Ikutan tanaman-tanaman. Plant care is self care katanya ya. Sekarang banyak banget nih plant moms di luar sana atau plant dads gitu di luar sana yang anak-anak di rumahnya adalah tanaman gitu. Itu kalau misalkan dilakukan bersama-sama tetangga. Terus atau enggak di satu wilayah itu ada taman khusus gitu ya untuk orang-orang nanam. Itu bisa jadi proklim juga tuh. Sintia kamu ada ide gak sih gimana ya caranya kita bisa ngajak tetangga-tetangga semua gitu. Biar ikutan yuk bikin wilayah yang kita tinggali ini jadi wilayah proklim. Ada ide gak buat Sobat Hijau nih yang lagi pada mikir? Mungkin sebenarnya harus dimulai dari satu rumah dulu ya Kak Tasha. Ya entah itu anaknya yang mungkin generasi milenil juga sama kayak aku gitu. Jadi dia penggeraknya kemudian ngajak orang tuanya dan akhirnya mungkin orang tuanya ngajak tetangga-tetangganya juga. Akhirnya kan bisa lah satu kampung itu menjadi proklim gitu. Walaupun sebenarnya proklim itu bukan yang mungkin orang ngiranya proklim adalah kampung gitu ya Kak. Ya mungkin di sekelas apartemen seperti kata Asya mungkin tadi mikirnya gak bisa gitu. Ternyata Sintia juga baru tahu hari ini dari Mbak Marlina ternyata proklim itu kita bisa lakuin dimana aja. Walaupun sekelas apartemen walaupun misalnya kos-kosan ya kan. Sekarang anak-anak yang dengan kegiatan-kegiatannya yang mudah bisa dengan menanam juga ya. Jadi mungkin dimulai dari satu rumah satu unit atau satu kamar dulu sampai akhirnya dia ngajak-ngajak lain mungkin itu akan bisa menjadi satu kesatuan komunitas proklim. Setuju banget ya balik lagi dari kita sendiri kalau kita udah terbiasa melakukan hal-hal yang ramah lingkungan yang bisa memitigasi ataupun hal-hal yang bisa berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim. Itu siapa tahu bisa meng-influence ya orang-orang di sekitar kita dan jadi pada ikutan ujung-ujungnya mungkin daerah kita bisa dinyatakan sebagai proklim gitu ya. Terus Sintia sendiri udah pernah berkunjung belum sih ke kampung proklim? Nah kebetulan belum nih karena aku juga nggak tahu proklim ini apakah ada di Jakarta atau nggak. Kira-kira Mbak Mardina ada ya berarti di Jakarta ya? Oh iya kalau untuk proklim sendiri tersebar. Pokoknya dia tersebar di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Kalau untuk wilayah Jakarta itu ada salah satu lokasi di RW 01 Sunterjaya, Jakarta Utara. Di situ mereka udah termasuk bagus ya lokasinya mereka udah melakukan pengobosan komunal. Mereka udah melakukan kegiatan ketanan pangan dan itu dilakukan di gang-gang rumah. Itu kan pemukiman padat penduduk ya. Jadi mereka memanfaatkan lahan-lahan yang kosong sedikit atau jalan yang kosong sedikit mereka menanam buah-buahan atau menempatkan tanaman pekarangan gitu. Uh pasti kalau setiap wilayah, setiap RW, setiap kampung, setiap desa di Indonesia udah menerapkan aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan proklim. Aku jamin pasti Indonesia makin asri, makin adem, tetangganya juga saling rukun satu sama lain ya. Nah pastinya Sobat Hijau jadi semakin penasaran dan juga semakin tertarik kan ya soal proklim ini. Nah untuk lebih jelas lagi soal proklim kita dengerin yuk penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbayang. Selamat sore Sobat Hijau, millennials ketemu lagi ya kita ngomongin program Kampung Iklim. Itu program yang sangat penting loh dan sangat penting atas berbagai alasan. Pertama bahwa seperti udah kita bahas bahwa persoalan iklim itu telah membawa banyak konsekuensi. Misalnya naiknya tinggi muka air laut sehingga terjadi banjirop. Kena deh tuh pemukiman-pemukiman yang di kota-kota terutama di kota-kota tepi pantai. Dalam sejarah peradaban dunia dan katakanlah terutama di Indonesia. Itu pemukiman itu rata-rata adanya itu mencari titik air atau water point. Oleh karena itu dalam catatan kita 40% wilayah pemukiman Indonesia itu adanya di tepi-tepi perairan. Jadi ada di sungai-sungai besar, ada di tepi laut dan lain-lain. Nah oleh karena itu apa yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan dan sebetulnya dari zaman dulu juga manusia menyesuaikan dengan situasi yang ada. Tapi sekarang kita mengikutinya dengan yang kita sebut program kampung iklim. Yaitu program di mana masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan-kegiatannya itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ramah lingkungan. Artinya apa? Artinya mengurangi sedikit mungkin menghasilkan karbon. Atau menahan tidak membuat hal-hal yang membuat karbon itu keluar. Nah caranya tanam pohon, kemudian sampah-sampah itu dirapihin. Jadi pola-pola seperti ini menjadi penting karena apa? Karena ada di tengah-tengah masyarakat. Dan menurut saya kita dari yang muda sampai yang tua pasti ada di tengah pemukiman itu dan pasti sebetulnya bisa berbuat di situ. Saya udah diajak oleh kawan-kawan di Direkturat Jenderal, oleh Mbak Tantri dan kawan-kawan itu ke daerah-daerah Kampung Iklim. Kita di Indonesia udah punya 3.000 lebih, mungkin 3.900an. Tapi kalau kita lihat keadaan hari-hari sebetulnya harusnya menurut saya sih sampai 20.000 gitu loh. Masa cuma sekian ribu? Kenapa? Karena kan tadi kan udah dibilang bahwa 40% pemukiman kita ada di wilayah perairan atau mencari water point, mencari titik-titik dekat air. Di Indonesia ada kurang lebih 80.000 desa. Kata kalau 40% berarti 40.000, oke lah jangan 40% kita bikin aja 10.000-20.000 Kampung-kampung iklim, program-program Kampung Iklim. Menarik sekali, mudah-mudahan tadi udah kelihatan contoh-contohnya, atau ayo mari kita ke lapangan kita lihat dan abis itu kita bikin sendiri. Macem-macem polanya, ada yang bersihin sampah, ada yang sampahnya di daur ulang, ada yang bikin lorong hijau, ada namanya lorong garden, ada namanya lorong hijau produktif. Di kampung-kampung itu, di jalan-jalan kecil itu ditanemin di pot pohon buah-buahan. Itu sangat bermanfaat. Jadi saya kira saya mendorong seluruh masyarakat kita, ayo kita kembangkan program Kampung Iklim. Dan sekarang Kaya Laka sedang mengusahakan bersama kawan-kawan di BUMN untuk terus mengembangkan Kampung Iklim. Karena di situ justru masyarakat kemudian bisa jadi produktif. Bayangin ya kalau sampahnya di daur ulang kan jadi rapi. Karbonnya jadi nggak perlu ada, nggak perlu banyak gitu masuk ke atmosfer. Nah di sisi lain kalau dia rapi-rapiin di daur ulang bisa jadi produktif. Bisa jadi misalnya kertas dirapi-rapiin, bisa jadi plastik dan lain-lain plastiknya di cek, dipilih, dirapihin. Jadi bisa produktif. Oleh karena itu, mari Sobat Hijal, milenius, generasi muda, yuk kita lihatin yuk kampung-kampung di tempat kita. Ayo kita dorong menjadi program Kampung Iklim. Oke itu ya, tadi kira-kira ya seperti itulah situasinya. Mari kita bangkitkan program Kampung Iklim. Terima kasih sama sore, selamat buka puasa ya. Terima kasih Ibu Menteri atas penjelasannya. Tentunya emang kegiatan proklim ini harusnya kita nih yang milenial ini yang dukung. Supaya wilayah tempat kita tinggal itu semakin nyaman, semakin sehat, semakin adem lagi untuk kita huni untuk diri kita sendiri ataupun anak cucu kita kelak. Aku pengen balik lagi nanya ke Mbak Marlina nih, kalau proklim sendiri ada targetnya nggak sih? Seberapa besar tuh targetnya? Kalau untuk proklim itu target yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 20 ribu lokasi proklim. Dan itu juga ya termasuk banyak juga ya, tapi kita sejauh ini kita masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, entah itu dari Pemda, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan juga LSM dan Perguruan Tinggi. Kami terus melakukan itu. Ada nggak sih strategi khusus untuk mencapai target tersebut Mbak? Strategi khusus mungkin kita masih selama sejauh ini kita melakukan pendekatan-pendekatan ya, pendekatan terhadap masyarakat, memperkenalkan proklim itu apa, tentang terus dampak-dampak apa yang, manfaat apa yang dilaksanakan proklim seperti itu. Seperti aja sih selama ini kita melakukan edukasi-edukasi lingkungan melalui media ya, seperti itu. Oke, Sobat Hijau setuju nggak kalau di wilayah tempat tinggal kalian dijadikan proklim? Yang setuju ayo coba komen di bawah, kira-kira apa aja nih kegiatan yang mau kalian idekan untuk dilakukan di wilayah kalian tinggal supaya wilayah tersebut bisa jadi proklim? Sintia, gimana sih cara milenial anak-anak muda mendukung proklim ini? Jadi kalau untuk generasi milenial mungkin ke sosial media dulu ya kali ya kata Asya, apalagi pandemi kayak gini, orang-orang, apalagi generasi milenial sekarang banyak kan buka sosmed ya sekarang gitu, karena mungkin kebanyakan di rumah juga. Mungkin dengan posting foto-foto atau share foto-foto tentang proklim, kayak gimana sih foto yang dimaksud dengan proklim itu, seperti apa bentuknya, mungkin atau informasi apa aja yang bisa dilakukan generasi milenial di rumah gitu, yang bisa dilakukan berkaitan dengan proklim. Atau bahkan proklim ini kan juga punya channel Youtubenya ya Mbak Marlina ya, mungkin juga bisa Instagramnya juga ada, mungkin diposting mengenai itu sehingga generasi milenial juga bisa aware, oh ternyata ada proklim gitu, oh ternyata orang tahu proklim itu apa, akhirnya sudah tahu aksinya seperti apa, mungkin mereka akan melakukan aksi nyata gitu bersama komunitas-komunitasnya atau tetangganya. Oke, jadi dari sosial medianya dulu nih dipakai buat hal-hal yang berfaedah ya, kayak cari informasi soal proklim, terus juga kalau ngeliat kegiatan-kegiatan yang memang mendukung aksi mitigasi ataupun adaptasi perubahan iklim, yaudah mungkin bisa di-share juga di sosial media, siapa tahu jadi semakin banyak yang terinspirasi dan tergerak untuk menata kampungnya, desanya, wilayah tempat tinggalnya menjadi proklim. Wah, Sobat Hijau menarik banget ya bahasan kita di Ngabuburit di Hutan kali ini, bahwa ternyata aksi nyata untuk pengendalian perubahan iklim itu harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dimulai dari kampung kita sendiri. Jadi, upaya bersama menjaga kelestarian alam itu tentunya tidak lepas dari perintah Allah SWT, seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 130. Jangan sampai kita berbuat zolim seperti Fir'aun yang diazab dengan kemarau yang berkepanjangan, na'uzubelahimin zalik. Wah, Sobat Hijau gak kerasa ya, ini udah hampir waktunya berbuka puasa nih, Marlina dan Sintia. Terima kasih juga atas waktunya buat Marlina dan Sintia udah bergabung di Ngabuburit di Hutan. Dan Sobat Hijau terima kasih juga kalian telah bergabung, udah waktunya nih untuk Tasya, Marlina dan Sintia pamit. Terima kasih semuanya, semoga kita menjadi semakin semangat lagi ya untuk mendukung proklim atau program Kampung Iklim. Bumi kita hanya satu, ayo kita jaga. Sampai jumpa Sobat Hijau, bye-bye. Sub indo by broth3rmax